Warga Dusun Reselmen Pulau Osi, Desa Eti, Kabupaten Selama Bagian Barat, Barbar ini menggelar tradisi lebaran. Tradisi dinamakan antar dulang yang digelar sehari setelah lebaran atau pada tanggal 2 di bulan syawal. Tradisi antar dulang ini digelar warga segelgus, merahakan kemenangan, menuntaskan hadmul Quran pada bulan Ramadan kemarin. Dalam tradisi ini, dulang atau makanan khasian diolah warga ditandu beriringan dengan miniatur masjid hingga Kaabah. Dulang kemudian diarak mengeliling kampung oleh ribuan warga dengan lantunan hadrat dan salawat nabi. Meski hujan ras, namun semangat warga untuk merahakan tradisi tahunan ini tidak surut. Kayaknya udah banyak kali deh. Udah lebih dari kecil sampai besar. Bisa-bisa ikut. Saat ini deh, suatu rame. Banyak pengguna yang datang kali ini bisa menghilangkan. Tradisi antar dulang ini dilaksanakan setiap tahun di Dusun Resetlemen Kolay satu hari setelah Raya Idul Fitri. Dan merupakan hatam Al-Quran karena disini siap hari raya dalam bulan Ramadan itu masyarakat Tadarus di masjid. Dan pada satu hari setelah Raya Idul Fitri ini mereka mengatakan dulang sebagai tradisi yang nantinya dihatam peran dengan antar dulang ini. Dulang yang diarak ini berjumlah enam buah yang menandakan ada enam rukun tetangga di Dusun Resetlemen Osi. Dulang berisi makanan dari hasil pertanian, tangkapan nelayan yang menandakan profesi warga di sini sebagai petani dan nelayan. Usai diarak menyelilingi kampung, dulang kemudian dimasukkan ke dalam masjid untuk didoakan. Isi dulang kemudian dibagikan kepada warga hingga pengunjung. Dari Kabupaten Seram Bagian Barat, kontributor TVRI, Yosua Kaya melaporkan.